Presiden Jokowi Dodo meninjau fasilitas produksi amunisi PT Pindad di Turen, Malang, Jawa Timur. Usai meninjau fasilitas produksi amunisi, Kepala Negara menegaskan bahwa saat ini dunia sedang kekurangan peluru. Didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi Dodo, Presiden menyempatkan diri untuk mencoba kendaraan taktis buatan PT Pindad Maung. Dengan disopiri langsung oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto serta didampingi Menteri BUMN Erick Thohir di kursi bagian depan, Presiden mengelilingi sekitar pabrik dan menyapa warga setempat. Usai meninjau fasilitas produksi amunisi, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa saat ini dunia kekurangan peluru. Untuk itu, pemerintah telah memberikan penyertaan modal negara kepada Pindad guna meningkatkan produksi pelurunya. Di setiap kunjungan saya, negara lain, mereka selalu menanyakan mengenai yang berkaitan dengan barang ini, peluru. Dan sekarang dunia memang kekurangan peluru. Sementara itu, momen kebersamaan Presiden Jokowi, Menhan, dan Menteri BUMN Erick Thohir mencoba mobil taktis Maung ramai dibicarakan di Jagad Maya. Bahkan Partai Gerindra mengklaim peristiwa ini merupakan sinyal menguatnya dukungan untuk Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Anindika Pribadi melaporkan dari Malang, Jawa Timur.